Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada Narsu 5i teman-teman Dengan kerusakan itu mati total teman-teman Tetapi saat kita colokkan chest itu Masih ada gedip-gedipnya teman-teman Masih ada tanda petirnya teman-teman Tapi di port itu tidak bisa sama sekali Kita perhatikan ya itu Tadi sudah muncul petirnya ya teman-teman Kita perhatikan petirnya itu Nah ini ya Masih ditampil petir Tapi tidak bisa dinyalakan HPnya teman-teman Seperti yang Video yang kemarin itu saya juga pernah Meng-upload atau meng-share OPPO ya Kalau tidak salah itu tipe A3S ya teman-teman Kerusakannya di chest keluar petirnya Tapi tidak bisa Dikita nyalakan Dan persentase baterainya pun Tidak ada teman-teman ya Oke terlebih dahulu Kita cek dulu ya teman-teman ya Kita cek kapasitas baterainya Apakah masih ada tegangannya Baterainya masih penuh ya teman-teman ya Baterainya masih penuh 4V Masih banyak lah Selanjutnya nanti kita Kita cek bagian VBATnya itu Shot atau tidak teman-teman ya Seperti kemarin itu kan Saya pernah Share seperti ini kan Yang shot di bagian VBAT teman-teman ya Kita cek VBATnya Di konektor baterai Apakah shot atau tidak Berhubung kemarin Kita sudah pernah Ada kasus seperti ini Maka langsung saja kita tuju Seperti yang kemarin teman-teman ya Langsung kita tuju VBATnya Shot atau tidak Oke kita cek dulu Bagian konektor baterainya teman-teman ya Langsung kita menggunakan teknik terbalik saja Yang kabel min Kita gunakan untuk ngetes Di bagian Konektor baterai Bagian plusnya Dan minusnya nanti Ini nilainya Kayaknya shot teman-teman ya Lalu kita balik ya teman-teman ya Yang kabel hitam Kita letakkan di Ground Terus yang merah Kita letakkan Untuk mengecek Konektor baterai teman-teman Nilainya sama shotnya teman-teman Antara kutub positif dan negatif itu Shot HP ini Kejadiannya Kena air teman-teman Kena air Terus seperti ini Rusakannya Oke nanti Saya akan langsung lepas di bagian Bagian Seng blok Blok sinyal teman-teman Saya akan coba lepas di bagian Blok sinyal Mudah-mudahan Prediksi saya ini Benar di bagian Blok sinyal teman-teman Oke kita lepaskan dulu Sengnya Video saya percepat ya Biar enggak memakan Waktu terlalu lama Lah seperti ini teman-teman Ini di bagian bawah PA itu Kelihatan Korosi teman-teman ya Bekas kena air Nanti kita coba bersihkan Di bagian blok sinyal ini Seluruhnya kita bersihkan Kita sikat pakai thinner ya Oke saya sikat dulu ya Saya bersihkan Selanjutnya nanti Setelah kita bersihkan Saya akan coba Suntikkan Dengan menggunakan Senjata ampu saya ini teman-teman Senjata Rahasia Ya sebenarnya sudah Enggak rahasia lagi sih Sudah pada tahu Ini adalah senjata Senjata ampu saya Kekarangan saya teman-teman Oke kita siapkan dulu ya Teman-teman Kita soldarkan Kabel negatifnya Minnya Selanjutnya Langsung kita Suntikkan teman-teman Kita kasih thinner Terlebih dahulu Bagian Yang korosi tadi itu Nah ini Kita basahi pakai thinner dulu Lalu kita suntikan Nanti kita perhatikan Apakah keluar asap Teman-teman Kita perhatikan Betul-betul ya Nanti kalau keluar asap itu Di bagian mana Oke kita Suntikkan Nah tuh Asapnya tuh Asapnya hitam Keluar dari mana tuh Teman-teman Itu Keluar kan Keluar asap kan Di bagian PA atau di bagian Kapasitor ya Malah gak keluar lagi Aduh Tapi saya Curganya itu Di bagian kapasitor Bawahnya itu Kapasitor 2 Yang besar-besar itu loh Teman-teman Bawahnya PA itu kan Ada kapasitor 2 Saya curiga disitu Teman-teman Kita suntikan lagi Coba Keluar asap gak Gak keluar Sambil kita Sentuh aja ya Mara yang hangat Saya curiga Di kapasitor 2 itu Teman-teman Karena di 2 kapasitor itu Tadi kelihatan Gosong ya Coba suntik lagi Keluar apa enggak Sekarang gak keluar Tapi hangat Agak-gak panas Tapi itu teman-teman Yakinlah kita Bungkar Kita lepaskan kapasitor aja Teman-teman ya Ini kapasitor 2 ini Yang besar-besar ini Kita lepaskan aja Congkel aja ya Kita lepaskan kapasitornya Setelah itu Setelah itu nanti kita Cek hambatannya Di Konektor baterai Teman-teman Yang lain kita bersih Sambil kita bersihkan Teman-teman ya Pastikan tidak ada Sisa-sisa Bekas kena air Teman-teman Mudah-mudahan Don teman-teman Kita lepaskan dulu Kabel baterainya ini Senjata ampuhnya ini Setelah kita lepaskan Kita cek Nilai hambatannya Di Konektor baterai Apakah masih shot Atau sudah Hilang shotnya Teman-teman Yang mudah-mudahan Langsung bisa hilang Teman-teman Mudah-mudahan Di bulan puasa ini Garapannya Mudah-mudah Teman-teman ya Amin Pekerjaan tetap lancar Puasa tetap lancar Oke Langsung kita cek Teman-teman ya Oke Berapa itu nilainya Hambatannya Ini yang plus ya Ini bagian plus Terus kita Coba Kita balik ya Teman-teman ya Yang merah Kita letakkan di Ground Desain Terus yang Hitam kita gunakan Untuk ngecek Bagian plus ini Itu kan Sudah gak gerak lagi kan Di balik Nah itu kan Berarti Sudah Hilang shotnya Teman-teman Tinggal kita Coba Berarti Yang kapasitor ini Teman-teman ya Dua itu Yang Yang shot Mengakibatkan HP tidak bisa Menyala Cuman Saat di cest Masih bisa tampil Masih bisa tampil Apa Petirnya Teman-teman ya Oke Langsung kita Pasangkan dulu Botnya Teman-teman Terus nanti kita Coba Langsung kita Coba nih teman-teman Tadi Petirnya juga Kita cek Masih banyak Teman-teman ya Langsung kita Coba cest aja Teman-teman ya Terus Kita tunggu Apakah Bisa di cest Petirnya keluar Wah Alhamdulillah Teman-teman Kalau sudah ada Persenan baterai Berarti kan HPnya Insya Allah Sudah bisa nyala Teman-teman Kalau tadi kan Cuman Tanda petir aja ya Ini sudah Bisa keluar Size nya HP Size nya apa Size nya apa Baterai Baterai kapasitasnya Masih 66% Teman-teman Dan bisa kita Coba teman-teman ya Langsung kita bisa Nyalakan Coba kita Nyalakan Teman-teman ya Nanti saya Nanti saya akan Coba membuat video Kenapa kok Kalau Ngesot Bagian Bebatnya itu Ngesot total kok Ketika di cest kok Masih bisa Menampilkan teman-teman ya Itu nanti saya akan Coba bahas Teman-teman Dengan menggunakan Penjelasan dari Apa Dari skematik Teman-teman Biar nanti kita Bisa paham Kenapa kok Padahal Bebatnya Short Tapi kok Nggak bisa Nggak bisa Dinyalakan itu Memang Tapi kok Kalau di cest kok Masih bisa Nyala Petirnya teman-teman ya Aneh enggak Kira-kira aneh Atau enggak Nanti Saya akan Coba kupas ini Menggunakan Apa Penjelasan Skematik Teman-teman Nanti bisa Ditunggu Videonya ya Oke Ini sudah Nyala Alhamdulillah Sudah Sudah Nyala Kita Coba Sentuhnya Di dial 456 789 0 Bagger Normal Semua Nanti kita Coba Bagian Apa ya Kamera ya Nanti kamera Kita coba Aktif Apa Tidak Oke Kamera kita Coba Ini kamera Kamera Bagian belakang Dan ini bagian depan Halo 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 teman-teman Halo Alhamdulillah Kamera depan Dan belakang Bisa berfungsi Semua teman-teman Insya Allah Normal teman-teman Berarti bisa HP bisa kita rakit lagi Kita serahkan ke usernya Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Teman-teman ya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Untuk kita semua Dan mudah-mudahan Juga HPnya Bisa awet Di tangan tuanya Thank you for watching Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Ya Untuk Agar Apa Agar channel ini Bisa semakin Lebih baik Lebih baik lagi Ya teman-teman Sekali lagi Saya mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah puasa Di Tahun ini Puasa yang Hari pertama ini Tahun 2023 2023 Ini teman-teman Semoga dengan Buar-buar Puasa ini Kita dibimbing Bisa menjadi Manusia yang Bertakwa Dan manusia yang Bermanfaat Bagi Semua Jangan lupa Jaga terus Harga servis Dan HP ya teman-teman Jangan sampai drop Thank you for watching And see you To next video Assalamualaikum Sampai jumpa Assalamualaikum Terima kasih telah menonton